Di masa kehamilan yang memasuki trimester akhir, peran suami tentu sangat dibutuhkan para ibu hamil. Dimana suami merupakan salah satu orang terdekat. Hal inilah yang disadari oleh Tuku Wisnu yang mencoba untuk selalu ada untuk sang istri tercinta Shiren Sungkar. Shiren di kehamilan yang sudah masuk, eh udah 9 bulan kalau nggak salah, udah 9 bulan. Memang, ya itulah yang dialami Shiren selama ini, susah tidur, kadang-kadang, apa tuh ya, agak sesek ya, karena kadang-kadang kontraksi, terus juga kalau malam-malam juga, eh, ya, tidurnya udah sionak, segala macem ya. Tapi ya, saya bilang ya sabar ya sayang, ya ini mungkin yang pahala yang mungkin kamu dapatkan, yang aku nggak bisa dapatkan gitu ya. Yang Masya Allah lagi Shiren ini memang ketika saya bilang, ya gimana, ketika Masya Allah mau muntah atau apa sesek gitu, saya temenin kedandang ke kabar mandi gitu ya. Dan untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kelahiran sang buah hati, Wisnu pun mencoba untuk mengurangi pekerjaannya. Lalu apakah Wisnu juga akan menemani Shiren selama proses persalinan calon buah hati ketiganya tersebut? Ada beberapa jadwal yang memang sudah ada jadwalnya, saya bilang, ini perkiraan hari lahirnya anak, insya Allah di bulan pertangahan ini. Jadi kalau ada jadwal, mudah-mudahan ada cadangannya gitu. Karena ketika tiba-tiba istri saya pembukaan, saya nggak mau langsung pasti memprioritaskan ini gitu kan. Jadi, no, ya haruslah mbak. Aku, keinginan aku juga, Shiren juga maunya seperti itu. Karena gimana ya, ketika lihat istri proses persalinan itu, jujur mbak. Ada dua hal ya kalau saya, ya. Saya lihat bagaimana perjuangan seorang istri ya, insya Allah mudah-mudahan makin cinta kita. Terdua jadi ingat ibu jadinya. Aduh, gimana dulu ya perjuangan ibu kita waktu ngelahiran kita ya. Jadi, ingin minta maaf ketemu ibu, minta maaf lagi gitu ya.